Menjaga kesehatan kulit wajah baiknya dilakukan sejak dini atau saat memasuki masa remaja. Merawat dan menjaga kesehatan kulit sejak dini bermanfaat untuk mencegah timbulnya berbagai macam masalah kulit salah satunya seperti tanda penuaan dini yang mungkin bisa lebih cepat muncul jika kulit tidak dirawat dengan baik. Tanda-tanda penuaan dini seperti keriput, kulit kering, timbul warna wajah kulit tidak merata, dan pigmentasi sepertinya menjadi musuh terbesar bagi setiap wanita. Maka dari itu, banyak wanita yang berusaha menjaga kulit wajah mereka dengan berbagai jenis perawatan. Salah satu perawatan kulit wajah terkini yang digadang-gadang bisa membuat wajah tampil awet muda ialah treatment laser derma flawless by Almaki. Natas Hawilona saat berada di derma V. Menurut Dr. Lucianti, Emmet, SPKK, laser derma flawless by Almaki dianjurkan dilakukan oleh mereka yang ingin menjaga kulitnya tetap awet muda maupun yang sudah timbul tanpa penuaan, seperti flek hitam, warna kulit tidak merata, kerutan, garis halus, dan tanda penuaan lainnya. Selain itu juga untuk membantu menyamarkan bekas hitam, merah, bekas jerawat, bisa untuk remaja maupun dewasa, ungkap Dr. Lucianti, Emmet, SPKK, saat ditemui di Gading Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu, 9 Februari 2019. Jelang usia 50 Sofiala cuba makin awet muda, ternyata ini rahasianya. Ambrosia, perawatan kontroversial transfusi darah demi awet muda imejit say del rahasia cantik iwi dawati di usia 68 tahun. Laser derma flawless by Almaki menggunakan teknologi laser ND, yak, yaitu laser yang panjang gelombangnya mempunyai target utama pada dua komponen dari kulit, yaitu melanin dan air yang terdapat dalam kolagen. Karena itu laser ini bisa mengatasi masalah yang berhubungan dengan pigmentasi dan peremajaan kulit. Natas Hawilona saat berada di derma V. Almaki juga dilengkapi dengan teknologi multilayer yang memungkinkan kita mengatasi permasalahan pigmentasi kulit dari berbagai lapisan kulit dan juga bisa merangsang kolagen pada beberapa lapisan kulit sekaligus. Menurut Dr. Lusianti, Emmet, SPKK atau yang akrab di Sapa Dr. Lulu, sebelum menjalani treatment ini tentunya harus menjalani beberapa tahap, seperti memeriksa tipe kulit, riwayat alergi, dan riwayat sensitif. Sesudah itu, barulah melakukan treatment yang berlangsung selama 45 menit sampai pukul 1 jam. Sekali saja hasilnya sudah terlihat. Namun, akan semakin terlihat jika dilakukan secara rutin dengan pengulangan dalam periode tertentu. Ditambah dengan menggunakan produk kulit sehari-hari seperti pelembab, krim anti-aging, sunscreen, dan lain-lain, kata Dr. Lulu. Terima kasih telah menonton!